Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menyetujui usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta. PSBB pun akan diterapkan di Jakarta mulai 10 April 2020 hingga 14 hari ke depan. Usulan ini disetujui oleh Terawan Hari Selasa tanggal 7 April 2020 melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07-MENKES-239-2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019. Dalam penetapan ini, sejumlah kegiatan warga akan dibatasi guna mencegah penyebaran virus corona di Jakarta. Berikut adalah hal-hal yang harus Anda ketahui saat PSBB diterapkan di Jakarta. Ada pelarangan kegiatan sosial dan budaya, termasuk perkumpulan atau pertemuan politik, perkumpulan atau pertemuan olahraga, hiburan, akademik, hingga budaya. Pembatasan kegiatan juga akan diterapkan, sekolah dan tempat kerja akan diliburkan, diubah menjadi work from home atau study from home. Ada juga pembatasan transportasi. Semua mode transportasi, udara, laut, kereta, api, dan jalan raya, umum dan pribadi tetap berjalan dengan pembatasan jumlah dan jarak penumpang. Pengecualian untuk transportasi barang kebutuhan dasar penduduk. Transportasi roda dua termasuk ojek online tidak boleh mengangkut penumpang dan hanya barang. Selain itu ada juga pembatasan kegiatan keagamaan. Semua tempat ibadah ditutup. Pemakaman bukan karena COVID-19 dibatasi maksimal hingga 20 orang saja. Tapi di luar itu ada tempat usaha yang masih boleh beroperasi, termasuk di antaranya adalah supermarket, minimarket, atau pasar, toko bahan pangan atau bahan pokok, akotik dan toko peralatan medis, layanan ekspedisi barang, distributor bahan bakar minyak, gas, dan energi termasuk koma bensin, pembangkit listrik, penyedia layanan internet, penyiaran, dan layanan kabel, bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, toko bangunan, serta toko ternak dan pertanian, termasuk juga adalah rumah sakit, puskesmas, serta vaskes umum, hingga media cetak dan elektronik. Masih dalam rangka work from home, kali ini kami akan memberikan sedikit tips sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah untuk mengisi waktu setenggang Anda. Ini adalah tips untuk menghilangkan bau tidak sedap di dalam kabin mobil Anda. Sebelum memulainya, tentu saja Anda harus mencuci dulu mobil Anda, kemudian membersihkan bagian dalam kabinnya, membersihkan karpet, dan tentunya mengeringkan karpet hingga kering agar tidak ada bau yang tidak sedap yang muncul dari karpet. Kemudian, Anda juga tentu saja perlu alat untuk melakukan tips ini. Tentu saja alat yang Anda butuhkan ini cukup sederhana, ada tiga, ada lap, untuk mengelap bagian debu-debu nantinya, kemudian ada filter kabin, jadi nanti akan ada demonstrasi atau cara untuk mengganti filter kabin di bagian dalam mobil Anda. Dan biasanya, warna mobil bahkan tidak ada filter kabinnya, jadi Anda bisa membeli filter kabin ini dulu untuk menambahkan filter kabin di dalam mobil Anda agar lebih nyaman lagi. Kemudian, ada juga spray air disinfektan atau deodorizer. Anda bisa menggunakan spray deodorizer ini untuk membersihkan udara di dalam kabin Anda agar tidak ada bau-bau dari bakteri yang terbentuk karena kotoran yang ada di dalam mobilnya. Hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah membuka dulu bagian dari konsol box yang ada di depan penumpang. Biasanya filter kabin itu diletakkan di bagian depan penumpang di balik dari konsol boxnya, sehingga Anda harus melepas dulu konsol box ini. Caranya cukup mudah, Anda tinggal menarik saja konsol boxnya dan dia akan langsung terbuka. Biasanya ada banyak debunya, jadi Anda bisa membersihkan menggunakan lap tadi yang sudah Anda sediakan. Ini bisa dibersihkan dahulu, tidak perlu sampai yang terlalu mengkilat mungkin, tidak apa-apa. Selama tidak terlalu banyak debu yang melumpuk. Dan salah satu keuntungan ketika Anda membersihkan bagian dalam mobil Anda secara rutin adalah tidak hanya bau mobil Anda akan lebih sedap, lebih enak, tapi juga bagian komponen dari AC Anda juga akan lebih awet, terutama di bagian evaporator karena tidak akan banyak debu yang terhisap dari bagian penumpang depan. Karena bagian evaporator akan menghisap udara itu dari bagian penumpang depan sini. Jadi kalau bagian penumpang depan ini terlalu kotor, banyak debu, atau mungkin justru banyak genangan air, ada bagian yang lembab, dia akan banyak menyerap kelembaban tersebut dan tentunya debu-debu tersebut sehingga membuat evaporatornya nanti akan mudah berkarat dan akhirnya bisa bocor. Di sini ada bagian dari filter kabin, yang Anda tinggal dibuka saja, bisa ditekan, dia akan terbuka tutupnya, kemudian Anda bisa mengeluarkan filter kabinnya. Walau, uh, ternyata super kotor, sepertinya ini tidak pernah diganti, dan ini benar-benar kotor sekali. Setelah mengeluarkan, Anda bisa mungkin membuang saja, karena ini untuk sekali pakai tidak bisa dicuci. Dan untuk filter kabin yang kali ini kami pakai, ini dihargai sekitar Rp60.000 sampai Rp120.000, tergantung Anda membelinya di mana. Ini mereknya adalah merek aftermarket dari Sakura, dan saya memilih filter kabin yang menggunakan bahan karbon, ada campuran karbonnya. Sehingga ini akan manfaatnya sangat baik sekali, bisa menyaring udara tidak hanya menyaring kotoran saja, tapi juga menyaring bahkan nikotin untuk Anda yang merokok di dalam mobil. Sehingga nikotin-nikotin yang terbang, yang terbangan tidak terlihat itu tidak akan jadi flag di bagian dalam dari AC atau sistem AC Anda, bahkan di dalam kabin mobil. Ini tinggal kita masukkan saja, dengan posisi yang serupa. Anda harus membeli sesuai dengan spesifikasi mobil yang Anda miliki. Jika mobil Anda Suzuki Swift seperti mobil yang kami saat ini gunakan, Anda harus membeli sesuai dengan Suzuki Swift, karena ukurannya akan sangat berbeda nantinya. Setelah itu Anda bisa langsung menutup kembali, setelah terpasang dengan sempurna, mengembalikan bagian dari console boxnya, seperti ini. Oke, sudah tepat. Sekarang tugas Anda tinggal menyalakan mobil, dan tentunya menyemprotkan spray disinfektan ke dalam mobil ketika AC-nya menyala, agar nantinya disinfektan ini bisa tersebar ke bagian sistem AC, bahkan tersebar hingga ke semua bagian interior. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan jika Anda ingin kabin mobil Anda lebih wangi lagi, Anda bisa menambahkan pengharum kabin mobil seperti ini. Sesuai dengan kesukaan Anda, tentunya ini adalah akhir dari tips sederhana kami untuk menghilangkan bau tidak sedap dari kabin mobil Anda. Silakan klik like jika Anda suka dengan video ini, dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Cintamobil TV, klik ikon lonceng untuk menyalakan notifikasi, dan download aplikasi kami, cintamobil.com yang sudah tersedia di Google Play Store maupun App Store. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.